Pada lanjutan kompetisi Liga 1 sore ini Yang mempertemukan Persebaya Surabaya dan PSIS Semarang Sementara ini hingga menit ke-28 Keduanya bermain imbang 1-1 Gol PSIS dilesatkan oleh Taise Marukawa di menit ke-20 Sedangkan gol balasan dari Persebaya Dilesatkan oleh Andrea Oktapiansyah di menit ke-28 Data statistik menyajikan PSIS Semarang lebih mendominasi jalannya pertandingan Dengan 54% ball position Menciptakan 3 tembakan Dan 3 tembakan semuanya mengarah ke gawa Jika hasil ini bertahan hingga pelit panjang dibunyikan PSIS Semarang akan tertahan di posisi ke-4 Dengan koleksi 39 poin Sedangkan Persebaya Surabaya akan naik ke palingkat 12 Dengan koleksi 27 poin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!